Intro Adanya kelangkaan peti jenazah membuat PMK Banyumas serukan untuk saling membantu. Rumah sakit juga kewalahan dikarenakan banyaknya pasien meninggal akibat COVID-19. Menegapi hal tersebut, kini bantuan peti jenazah mulai berdatangan ke PMK Banyumas. Intro Melunjaknya kasus kematian akibat COVID-19 membuat peti jenazah alami kelangkaan. Menegapi hal tersebut, PMK Banyumas mengajak berbagai elemen untuk saling membantu dan bergotong royong memberi bantuan peti jenazah. Salah satu bentuk kepedulian dilakukan para pelaku usaha, yayasan, dan perorangan di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pihaknya membantu PMK Banyumas dan keluarga korban COVID-19 dengan memberikan secara simbolis peti jenazah kepada Wakil Bupati Banyumas Sadewa Trilastiano di halaman pendopo Sipanji Purwokerto. Bantuan diberikan oleh Yayasan Al-Irsyat Purwokerto, RAI Komisariat Banyumas Raya, Pengembang Geria Satria, Rotary of Purwokerto, Basnas Banyumas, dan keluarga Abu Bakar Sidik Patik Raja dengan total 142 peti jenazah. Wakil Bupati Banyumas Sadewa mengatakan, masa pandemi COVID-19 perlu adanya gotong royong untuk membantu keluarga yang kehilangan saudaranya akibat COVID-19. Ia mengapresiasi bantuan yang diberikan dari berbagai kalangan kepada pemerintah. Saya lihat ada yang dari Al-Irsyat, ada dari Basnas, kemudian dari Gliya Satria, bahkan dari perorangan ya tadi. Ya matuluh pun sekali, kalau saya sih prinsipnya gini, insya Allah kalau kita mau membantu ini kondisinya jarurat ya. Butuh peti mati banyak, kalau bantu peti jenazah, yang bantu itu akan terhindar. Peti jenazahnya jelek, menerlengsing bantu. Jadi mudah-mudahan yang bantu peti jenazah itu terhindar dari COVID-19. Ini gotong royong seperti ini yang NKRI, gak memendang suku ras dan agama. Kita dalam kondisi seperti ini, jadi bisa bersatu, misalnya seperti itu, karena baik, misalnya bareng-bareng bangun Banyumas. Nanti semudah-mudahan setelah pandemi selesai, kita bisa bersinergi, bangun Banyumas kembali, bareng-bareng. Luarga dari Bani Abu Bakar, Sidik Nugroho, Adiwibawa mengaku tergerak dan tanggap terhadap kondisi peningkatan banyaknya orang yang meninggal akibat COVID-19. Intinya adalah karena kita tanggap berhadap pencana yang ada di kita, COVID-19, dan Kabupaten perlu kita bantu dalam latihan secara sosial. Sementara, Ketua RI Komisariat Banyumas Raya, Zaid Muhzin mengatakan bahwa dirinya mendapat ajakan untuk menyediakan peti jenazah karena beberapa pekan terakhir banyak pasien COVID-19 meninggal dunia. Kelangkaan peti jenazah, maka dari kami ikut bergerak untuk membantu pengadaan ini. Karena ini untuk meringankan PEMDA juga, terus kita gotong-royong semua sama semua instansi, sama semua lembaga gitu ya, supaya meringankan langkah PEMDA juga, lalu di situ lain meringankan, karena kasihan ya orang ketika sudah meninggal kan diprioritaskan supaya secepatnya. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan akan memudahkan korban meninggal dunia akibat COVID-19 teringankan dalam mendapatkan peti jenazah. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan.